Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Sketsa Bengawan Harga beras di Kabupaten Ngawi masih cukup tinggi PMK Pengawi mengklaim tingginya harga beras bukan karena gagal panen melainkan harga padi di tingkat petani yang saat ini masih tinggi Meski menjadi lombong pangan nasional namun tidak berdampak sejalan dengan harga pangan murah di Kabupaten Ngawi Bahkan saat ini harga beras medium masih dikisaran 12.000 rupiah bahkan hingga 13.500 rupiah per kilogram Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Ngawi mengklaim penyebab tingginya harga beras ini karena sudah tingginya harga padi di tingkat petani Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Ngawi, Dwi Rahyupus Pitaningrum menjelaskan kenaikan harga beras bukan karena petani gagal panen melainkan harga padi di tingkat petani sudah cukup tinggi yakni mencapai 7.200 rupiah hingga 7.400 rupiah per kilogram hal ini sangat berdampak pada harga beras di pasaran meski begitu untuk stok sendiri masih sangat aman menurutnya upaya untuk menekan tingginya harga beras yang dilakukan Dina saat ini selain menggelar bazar pangan murah juga berkoordinasi dengan bulok untuk penyediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHB dengan bulok memang teman-teman kan masyarakat kan gini lumbung ngawi itu lumbung padi tapi berasnya kok mahal sekali itu memang terjadi karena apa? karena bukan karena gagal panen? bukan jadi ini memang padi dipanennya petani itu harga sudah tinggi sekali jadi sekarang aja sudah mencapai gabah kering panen itu 7.200 rupiah sampai 7.400 rupiah jadi wajar ketika nanti jadi beras akhirnya menjadi mahal saat ini kondisi di ngawi sendiri beras medium itu kisaran yang di pasar itu 12.000 sampai 13.000 memang segitu tetapi insya Allah kalau untuk ketersediaannya tidak ada masalah jadi stok tetap aman kalau upaya stabilisasi harga sendiri yang dilakukan dari dinas? jadi kita berupaya juga dalam rangka menstabilisasi harga ini kita berupaya gencar melaksanakan gelar pangan murah yang jelas di dinas kami setiap hari Jumat itu kita mengadakan gelar pangan murah diketahui saat ini harga beras di pasaran cenderung masih cukup tinggi bahkan kenaikan harga beras juga terjadi pada beras SPHB dari bulok dari sebelumnya 9.450 rupiah per kilogram saat ini menjadi 10.900 rupiah per kilogram Yita Wahyu, JTV, Ngawi